Di sini sudah saya jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya, teh, botol, sosok, gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman, gitu ya. Jadi, semai pus, gitu kan, ya. Solusin. Biar apa? Iya, betul. Biar ada inspirasi, gitu kan, ya. Nih, soalnya kayak gini. Nih, contoh kayak gini, soalnya yang pertama. Saya mendapatkan informasi dari teman saya bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan kepada seorang klien, teman saya menerima sebuah amplop berisi uang. Sebagai rekan kerja, saya akan, nah, kalau kita latihan membaca, maka dengan sekali membaca, kita akan tahu poin-poin pentingnya. Oh, intinya kan di sini, kita dapat informasi bahwa teman kita dapat uang, gitu kan, dapat amplop pada saat melayani soalan klien, gitu kan, apa yang akan kita lakukan, gitu. A, menyuruhnya untuk mengembalikan karena sudah tugas kita melayaninya. B, menerima sebagai bentuk penghargaan, lalu menyuruhnya untuk menyumbangkannya. C, menyuruhnya untuk tetap menyimpannya, lalu mengembalikan lagi jika ia dikembali. D, menanyakan kebenaran untuk meminta bagian. C, menanyakan kebenarnya, lalu menyuruhnya untuk mengembalikan jika benar. Nah, kira-kira jawabannya mana? Iya betul, kawan-kawan. Jadi, hati-hati di sini. Di sini, mengakhir, membuat beberapa opsi yang, sebagaimana kawan-kawan ceritakan bahwa katanya di opsi itu jawabannya hampir mirip, gitu kan. Hampir mirip, dan sulit untuk dibedakan. Mana yang merupakan jawaban yang diharapkan, mana yang bukan. Karena semuanya bagus-bagus, gitu. Nah, maka di sini memberikan opsi yang mirip, gitu. Dan cukup sedikit membuat kita agak sedikit bingung. Nah, tapi apa pun masalahnya? Menunggu nyata buat sosok, gitu, kawan-kawan. Jangan lupa berdoa, makanya kawan-kawan, biar dibedakan, gitu. Jadi, untuk kasus ini, ya kita pertama, yang harus tanyakan, karena kita mendapat informasi dari teman, bukan, ini baru info dari teman, loh. Ingat, di dalam Al-Hujrat ayat 6, ketika kita menerima suatu berita, apa yang harus kita lakukan? Fattabayanu, bertabayun dulu, mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Jangan langsung percaya, jadi kan ini baru info dari teman. Nah, ini kita tidak tahu temannya baik atau enggak, gitu kan. Jadi, kalau ada opsi di sini, misalkan menanyakan kebenarannya, nah, berarti itu harus kita pilih, gitu, kawan-kawan, ya. Menanyakan kebenarannya, lalu menyuruhnya untuk mengembalikan jika benar. Ini yang harus kita jawab, berarti ini yang poinnya 5, kawan-kawan, ya. Jadi, dicek dulu kebenarannya. Kalau dia, misalkan, mengakui, menyuruhnya untuk mengembalikan kebenarannya. Kenapa? Karena di sini, sebetulnya kemampuan yang akan diukul itu tentang integritas diri. Integritas diri, integritas diri. Kalau bagaimana, kalau mereka tidak mengakui, ya itu urusan mereka, gitu ya. Urusan mereka, tapi kita, berarti cari, tugas lagi, tugas kita adalah mencari kebenarannya terlebih dahulu. Kalau kebenarannya sudah kita dapatkan bahwa dia melakukannya, ya, kita harus menyuruhnya, mengembalikannya, gitu ya. Kemudian nih, kalau tidak ada ini, maka jawaban berikutnya yang harus kita pilih adalah, yang mana nih, kira-kira? Menyuruhnya untuk tetap menyimpannya. Itu nggak mungkin, kan? Menanyakan kebenaran untuk meminta bagian. Ah, apalagi ini, menanyakan ini juga, tapi meminta kebagian. Menerimanya sebagai bentuk penghargaan, lalu menyuruhnya? Ah, belum ya. Menyuruhnya untuk mengembalikan, karena sudah tugas kewalaian. Nah, ini juga. Ini yang berikutnya. Kalau nggak ada ini, berarti pilih yang ini, yang B. Yang A itu poinnya empat. Kenapa? Karena kita menyuruhnya untuk mengembalikan, karena sudah tugas kita melayaninya. Jadi tugas kita itu kan melayani masyarakat, gitu ya. Tugas AS ini itu sudah pelayan masyarakat, kawan-kawan. Ya. Jadi kita harus melayani, mengabdi dengan baik kepada rakyat, gitu. Kawan-kawan masyarakat kita. Ya, itu yang keempat. Nah, misalkan terus berikutnya. Menyuruhnya, menerimanya sebagai bentuk penghargaan, lalu menyuruhnya untuk menyumbangkannya. Nah, ini sebetulnya seolah-olah baik, ya kan kawan-kawan? Nah, harusnya ini nilainya tiga. Tapi ternyata lihat kasusnya. Ini kan kasusnya yang menerima uang siapa? Yang menerima uang itu teman kita, bukan kita. Nah, jadi kalau jawabannya menerimanya, oh, itu kan berarti kan itu harusnya untuk mereka, bukan untuk kita. Kalau kita yang menerimanya, baru misalkan menerimanya sebagai bentuk penghargaan, misalkan kita tanggung, canggung sama orang itu, diterima aja dulu, lalu nanti disumbangkan, misalkan, gitu. Nah, itu dapat poin. Nah, tapi karena disini yang menerimanya orang lain, lalu ini jawabannya menerimanya sebagai bentuk penghargaan, ini, maka jawabannya ini kurang tepat. Ini satu. Ini jebakan Batman, nih. Kenapa? Karena nggak nyambung. Ini jaka sembung makan syukro. Nggak nyambung. Bro, gitu kan kawan-kawan, ya. Ini menerimanya sebagai bentuk kan ini. Sebagai rekan kerja, saya akan tugas kita yang ditanyakan itu. Bukan tugas kita pada saat menerima amplop, gitu. Tugas kita menasehat, apa yang akan kita lakukan terhadap teman yang menerima amplop, gitu, maksudnya. Sementara, kalau yang A, yang B ini, optionnya itu adalah menanyakan posisi kita ketika kita akan mendapatkan uang yang berisi amplop setelah kita melayani sebuah klien, gitu. Jadi ini jaka sembung makan, pete, nggak nyambung, bre, ini hati-hati. Walaupun ini mendekati, oh, ternyata ini nggak nyambung. Harusnya ini kan untuk kita. Kalau untuk kita baru ini dapat poin gede. Ya, 3 atau 4, gitu kan. Nanti tergantung option yang lain. Kalau kasus ini, ya nilainya 1, gitu, kawan-kawan, ya. Hati-hati makanya, ya. Kemudian menyuruhnya untuk tetap menyimpannya, lalu mengembalikan lagi jika itu kembali. Nah, ini dapat nilai ini. Ini dapat nilai 3. Jadi simpan dulu, nanti disuruhkan kembali. Karena ini tergantung, nggak ada option yang lain, gitu kan. Kalau ada option yang lain, berarti ini di bawahnya, 2, gitu. Misalkan kalau ada option menyimpannya, lalu menyumbangkannya, misalkan itu yang ketiga. Ini yang kedua berarti, gitu, kawan-kawan. Ini tergantung option. Dan yang nilainya 2 ini. Menanyakan kebenarnya untuk meminta bagian. Ini nilainya 2. Dalam kasus ini tentunya, kawan-kawan, bukan berarti ini dibolehkan, ya. I'm sorry. Bukan berarti ini dibolehkan. Artinya, oh, kok dapat nilai 2? Dibolehkan dong kalau begitu. Nggak. Ini dalam kasus pilihan yang diberikan. Karena di dalam pilihan yang diberikan, nggak ada, gitu. Nggak ada pilihan yang lebih negatif, kecuali yang B. Karena yang B itu jaka sembuh, makan, sukuk, nggak nyambung, bro, itu jebakan Batman, gitu, kawan-kawan, ya. I'm sorry. Iji-ji, sedih-sedih, mantap. Jadi yang benar itu yang ini, yang 5, dong, gitu, kan, ya. Ah, ah, gitu. Ah, next, number two. Nah, ketika saya ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek kerja dengan batas waktu yang sangat terbatas, salah satu anggota proyek kerja memperlihatkan sikap 3 peduli dengan tugas yang diambang sikap saya adalah bla-bla-bla. Tuh, kan, kawan, berarti kalau kita latihan membaca, intinya kita dapat, nih, kita jadi pemimpin, lalu kita dapat tuh anggota yang tidak peduli dengan pekerjaannya. Apa yang akan kita lakukan sebagai seorang pemimpin, gitu. Nah, ini, di sini, jenis, apa, jenis kemampuan pribadi yang akan diukur itu adalah mengenai kemampuan bekerjasama dalam kelompok, nih. Jadi ini kemampuan bekerjasama. Kemampuan bekerjasama. Together. Ah, together, ya. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok. Jadi apa, nih? A, membagi tugas secara adil dan memportifasi. B, menasehatinya agar setak sadar akan penyesaian tugas yang dimannya. C, melaporkan kepada atasan agar diberi sanksi. A, A. D, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dan dari tim kerja. E, mengadakan sedih pekerjaan tersebut agar selesai sesuai deadline. Nah, berarti kawan-kawan di sini, ketika kita jadi pemimpin di sini, kemudian ada salah seorang anggota kita yang tidak peduli, maka tugas kita adalah satu, memotivasi dong. Memotivasi. Dan ngecek dulu apakah tugasnya sudah adil diberikan kepada semua anggota, gitu. Kalau bisa saja dia tidak peduli itu karena tidak adil, gitu, ya. Jadi, oh, ternyata jawabannya yang paling tepat itu yang yang paling gede itu lima. Untuk yang menasehatinya, agar sadar akan menasihkan tugas yang limanya, ini keempat. Kenapa? Karena siapa tahu, nih, kita belum mengecek siapa tahu nanti tugas yang diberikan oleh kita belum ada, gitu. Lalu langsung, langsung aja kita menasehati. Belum tentu, siapa tahu kita yang salah, gitu, kawan-kawan, ya. Sebagai seorang pemimpin, kan begitu. Jangan kita, oh, ini macam-macam sama kita, nih. Langsung main cikat, main pecat, gitu. Nggak boleh, ya. Nggak boleh sebenarnya, nggak boleh otoriter, gitu, kawan-kawan, ya. Harus bijaksana. Seperti Mang Akyah. Oh, maunya ngarep.com. Oke, kawan-kawan. Melaporkan kepada atasan agar diberi sanksi, ini juga dibaguskan, dibolehkan, ya. Bolehlah, ini, karena, nih, ini, ini, kenapa? Artinya, di antara opsi yang diberikan, gitu, ya. Ini dapat nilai 3. Mengancam, mengeluarkan anggota yang, oh, kalau ini main ancam segala, nggak bijaksana sekali, gitu, kan. Ini dapat nilai, tapi 2, gitu. Yang ini, nih. Mengerjakan sendiri pekerjaan sebut, agar sesaatnya di lena, nggak ada tindakan kepada dia, kemudian dia terlena, gitu, kan. Terlena, jadi merasa dienakan, kemudian kitanya juga sebagai seorang pemimpin, tidak ada kemampuan kita untuk, misalkan, menasihati orang lain, terus menggerakkan orang lain, gitu, kan. Nah, berarti yang ini, jawabannya satu, gitu, kawan-kawan, ya. Jadi, nggak boleh, kan. Ini kemampuan kerjasama yang akan diukurnya. Jadi, kita harus bisa menggerakkan orang lain ketika jadi pemimpin. Menggerakkan orang lain, memotivasi orang lain, gitu. Cek dulu kitanya. Jadi, itu posisi jawaban yang paling tepat, itu dari moni, dari 5, 4, 3, dan 2, dan 1. Begitu, kan. Unstand? Ijiji, steady? Mantap. Kalau mantap, next, number three. Ketika Anda mendapati seorang pimpinan di tempat Anda bekerja yang mana, setiap keputusan tidak bijaksana, bahkan terkesan merugikan. Sikap Anda sebagai seorang yang diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan sekitar adalah bla, bla, bla. Itu kan, kawan-kawan, intinya kita, jadi, kita mendapat pemimpin, pemimpin, gitu. Kemudian, keputusan itu tidak bijaksana dan merugikan apa yang kita lakukan, gitu. Apalagi, kita menjadi orang kepercayaan rekan-rekan karena kemampuan kita, misalkan karena sekian yang kita miliki atau karena kita, misalkan yang lebih tua, dituakan, dan kita yang lebih memiliki kompanten yang lebih bagus, di antara yang lain, misalkan apa yang kita lakukan? A, mencoba mengingatkan pimpinan dengan mengajaknya untuk berdiskusi empat mata. B, mencoba mengingatkannya pada saat rapat berlangsung, misalkan A, C, mengingatkan dengan sopanda mengharuskan segera merubah kebijakannya. D, mengingatkan jika diminta oleh rekan-rekan. E, mengingatkannya dengan baik agar Anda diberi kejabatan penting. A, A. Lagi-lagi, kawan-kawan. Jadi, jawaban yang paling bagus di sini adalah yang ini, yang lima. A, A. Jadi, kita yang A, berarti ini. Kenapa? Karena kita harus mengingatkan pemimpinan itu, tapi ingat, namanya pimpinan, itu kawan-kawan. Jadi, kita perlu dulu ini. Apa, aspek apa yang akan kita ukur di sini, di keperluan ini? Ini kemampuan kita mengendalikan diri, kawan-kawan. Mengendalikan diri. A, A. Mengendalikan diri. Jadi, ketika ada kasus seperti ini, kita harus bisa mengendalikan diri. Jangan langsung main hantam, main sikat, gitu. Bahaya untuk kitanya juga. A, A. Ya, gitu kan? A, apalagi kalau teman-teman kita nggak mendukung juga, misalkan bahaya itu mencelakakan diri kita. Tapi kalau teman-teman mendukung, ya, kita pun harus berhati-hati dalam mencoba mengingatkan pimpinan, gitu. Karena bagaimanapun pimpinan, itu pasti nggak mau diingatkan. Apalagi di buka umum. Jadi, ya, pertama, ya, kita ingatkan pimpinan dengan mengajaknya berhati-hati. Kita ngomong empat mata, gitu. Baik-baik, datang ke ruangannya. Misalkan ngobrol, Pak. Misalkan baik-baik, ya. Mohon maaf, atas dasar kebijakan Bapak berikan selama ini, di tempat kami bekerja ini, ternyata dirasakan tidak mengenakan untuk saya pribadi dan juga untuk kawan-kawan yang lain. Gitu. Ya, jadi jangan langsung, Pak, tolong ganti. Wah, gitu nggak boleh, gitu ya. Karena bagaimanapun pemimpin itu adalah seorang yang harus kita Gitu, kan. Ati Allah wa ati Rasul wa wali amri minkum Ta'atlah kepada Allah, ta'at kepada Rasul dan ta'atlah kepada pemimpin. Pemimpin, gitu. Ta'at dulu ke pemimpin walaupun dia agak jahat. Nah, kita, ya, mencoba untuk mengingatkannya pelan-pelan, gitu. Jangan langsung main sikat hajar, gitu. Nggak boleh. Itu pun berbahaya untuk kita. Karena bagaimanapun sifat pemimpin itu dia pemimpin. Nggak pasti, ya, ya, cukup-cukup kalau pemimpinnya itu bijaksana, welcome, gitu. Kan di sini sudah kelihatan. Di sininya kebijakannya sudah tidak bijaksana dan logikan. Berarti, ya, berarti dia sekemungkinan tidak bijaksana, kan, kalau begitu. Nah, maka untuk mengingatkannya, ya, kita harus secara bijaksana. Mengajaknya diskusi dengan bersama-sama. Gitu, kawan-kawan, ya. B, mencoba mengingatkannya pada saat terapet berlangsung. Ini juga boleh. Pada saat terapet berlangsung, boleh. Misalkan karena ini, misalkan keputusannya diberikan pada saat terapet, nih, kita langsung aja. Bukan berarti. Tapi, di sini kan tidak ada niat untuk dipuji orang lain, kan. Ini hanya, kita ingin sedikit mengingatkan, gitu, kepada pimpinan. Ini tapi dirapat, gitu, ya, dapat nilai ini, tapi 4. Jadi, kalau tidak ada opsi yang A, berarti kita jawab yang 4. Yang B. Yang C, mengingatkan dengan sopan dan mengharuskan segera merubahnya. Ini mengingatkan sopan. Ini boleh dipilih tadi. Tapi, ini ada keharusan kita untuk mengharuskan segera merubahnya. Itu kan tidak mungkin. Susah, gitu, kan. Nah, ini artinya kita memaksakan kendak, berarti tidak bisa mengendalikan diri. Ini dapat nilai, tapi 3, gitu, kawan-kawan. Ini mengingatkan jika diminta orang lain. Kita mau mengingatkannya, kita mau berbuat kebaikan, tapi diminta oleh orang lain, oleh rekan-rekan. Dapat nilai, tapi 2, gitu, kawan-kawan. Kalau nggak diminta, harusnya nggak diminta. Spontan aja. Nah, sikap kita, kan. Yang ditanyakan sikap kita. Terhadap keadaan yang ada, gitu. Berarti, ya, tadi, gitu. Yang E, mengingatkannya dengan baik. Ini bagus, sebetulnya. Mengingatkannya dengan baik. Tapi ada MBM lain-lain, jebakan, kawan-kawan lagi-lagi. Kan gitu, mungkin barangkali, nanti kawan-kawan takutnya seperti ini, dapat soalnya, kan. Bagus-bagus semua depannya, padahal di belakang dikasih negatif, gitu. Berarti itu kan bukan jawaban. Ini bagus, ini lebih bagus. Kan bisa gitu. Ini kan mencoba mengingatkan pimpinan. Ini bagus. Tapi ini ada kata baiknya. Lebih bagus, nih. Tapi ternyata di ujungnya diberi pesan negatif. Agar diberi jabatan yang penting. Oh, ini negatif, kan. Kalau ininya bagus, positif. Ininya negatif. Nah, berarti plus dan min jadi min, kan. Maka ini yang seharusnya bagus jawabannya. Jadi tidak bagus. Dapat nilai 1, nih, kawan-kawan. Karena ada keinginan kita untuk diberi jabatan penting. Pengen dipuji, berarti kalau begitu. Ada modus, gitu, kawan-kawan. Jadi jawabannya paling tepat. Untuk kasus A ini, biarkan opsinya seperti ini, ya kita jawab yang A. Ini itu, kawan-kawan. A, ngesin. Iji-ji. Jadi, mantap.